Pemirsa ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Lantaran pada tanggal tersebut, mereka diperkirakan masih melaut. Sementara warga perantau memadati pelabuhan Selamat Ria di Ambon, Maluku, untuk pulang ke kampung halamannya agar bisa mencoblos pada pemilu 14 Februari. Gelombang pemudik padati pelabuhan Selamat Ria di Ambon, Maluku sejak Sabtu sore hingga malam. Mereka umumnya warga perantau yang berasal dari Kaupaten Seram bagian timur, Kaupaten Buru dan Kaupaten Buru Selatan, Maluku. Pemandangan yang mirip saat musim mudik libur hari ini, lantaran mereka ingin melakukan pencoblosan pada pemilu 14 Februari mendatang. Mereka sengaja berangkat lebih awal guna menghindari keterlambatan perjalanan kapal. Ada 400 lebih warga mudik untuk mencoblos di kampung halamannya melalui pelabuhan Selamat Ria di Ambon, Maluku dengan menggunakan sejumlah kapal perintis. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada Senin esok. Sementara itu ribuan nelayan di Jawa Tengah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang karena pada tanggal tersebut mereka masih melaut. Himpunan nelayan seluruh Indonesia menyebutkan, dari sekitar 133 ribu nelayan di Jawa Tengah, sebanyak 34 ribu atau 30 persennya terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu kali ini karena masih mencari nafkah. Dari jumlah 113.560 sekian, ada beberapa nelayan kita di Jawa Tengah yang belum bisa ataupun tidak bisa menggunakan hak suaranya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti dikarenakan mereka sedang melaut kurang lebih sejumlah 30 persen. Jenis kapal penangkap ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 hingga 6 bulan. Sebagian berasal dari pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang hingga Rembang. Juri Semeneri dan Sugiartono melaporkan dari Ambon, Maluku dan Tegal, Jawa Tengah.